Halo, selamat datang di VH Project. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan video kami sebelumnya dan selamat bergabung untuk Anda yang baru saja mengklik video ini. Kali ini, kami akan membahas tentang 8 panggilan telepon paling misterius yang pernah ada. Saksikan selengkapnya hanya di VH Project. Pernahkah kamu mendapatkan telepon misterius dari seseorang yang tidak dikenal? Mungkin. Telepon itu merupakan panggilan telepon yang salah sambung. Tapi, tahukah Anda kalau ada beberapa panggilan telepon yang bahkan tidak diketahui siapa penelponnya? Pada kesempatan kali ini, VH Project akan mengulas tentang 8 panggilan telepon misterius yang pernah ada. Yang pertama, melihat cahaya terang. Seorang remaja berusia 18 tahun bernama Brandon suatu hari menelpon orang tuanya. Dia mengabari kalau dirinya mengalami kecelakaan. Mobilnya menabrak dan menghancurkan sebuah parit. Ketika tiba di TKP yang dimaksud, orang tua Brandon tak bisa menemukan dirinya. Kemudian, mereka pun kembali menelpon Brandon. 40 menit berbicara via telepon, tetapi tetap saja orang tuanya tidak bisa menemukan Brandon. Beberapa menit kemudian, Brandon bilang kalau ia melihat cahaya terang dari kejauhan dan semakin mendekatinya. Kemudian, ia berteriak, Oh, astaga! Dan itu adalah kalimat terakhir yang didengar oleh orang tua Brandon. Keesokan harinya, tim pencari dikerahkan, tetapi tidak menemukan jejak keberadaan Brandon. Dan, soal cahaya terang yang dilihat Brandon, tetap saja menjadi perkara misterius sampai sekarang. Kedua, panggilan misterius dari korban pembunuhan berantai. Zodiac Killer, begitu dirinya biasa dijuluki. Ia adalah seorang pembunuh berantai yang sangat terkenal di tahun 70-an. Misteriusnya lagi, sampai sekarang identitas aslinya belum diketahui. Suatu hari, sebuah rumah sakit tempat Donalas bekerja menerima telepon yang menyatakan dirinya tak bisa masuk kerja karena ada urusan keluarga. Kemudian, Donal dinyatakan hilang sejak hari itu. Kabarnya, Donal menjadi salah satu korban dari Zodiac Killer. Ketiga, suara telepon dari anak perempuan. Suatu hari, seorang pria bernama Basir, pemilik restoran Marrakes, menerima sebuah telepon yang aneh. Orang yang menelponnya, menirukan suara anak perempuan. Ia terus menerima telepon ini selama 9 tahun. Seramnya, si penelpon tak hanya mengganggu dirinya, tetapi juga anggota keluarga dan staff restorannya. Basir sampai harus masuk rumah sakit jiwa karena telepon misterius tersebut. Keempat, telepon misterius dari pembunuh. Kisah ini terjadi pada tahun 1931, ketika William Wallens menerima telepon dari seorang pria yang mengaku bernama L.M. Porto. William diminta datang ke sebuah alamat untuk menemui dirinya. Tetapi, begitu William sampai di tempat yang dimaksud, ternyata alamat itu palsu. Maka, William pun pulang. Saat sampai di rumah, betapa terkejutnya ia melihat istrinya sudah tewas terbunuh. William pun sempat dituduh sebagai pelaku pembunuhan atas istrinya. Namun, pada akhirnya dibebaskan kembali karena tidak memiliki bukti. Hanya saja, sosok penelpon misterius itu tidak diketahui keberadaannya dan tak ada yang tahu jejaknya serta tak ada yang tahu rekaman teleponnya. Kelima, pesan teks aneh. Pada tahun 2007, seorang murid menerima pesan yang aneh dan misterius dari temannya yang bernama Courtney. Namun, Courtney mengaku bahwa yang mengirim pesan tersebut bukan dirinya. Bahkan, anggota keluarga Courtney pun juga menerima pesan teks yang berasal dari ponselnya. Setelah ponselnya dijauhkan dari dirinya, tetap saja orang-orang di sekitar Courtney menerima pesan teks aneh tersebut. Yang bikin penasaran lagi, pesan teks aneh itu adalah pesan yang berisi tentang informasi keluarga dan teman-teman si penerima pesan. Tak hanya sampai di situ, pesan itu juga berisi tentang baju yang dipakai dan aktivitas yang dilakukan si penerima pesan. Entah siapa yang melakukan pengiriman pesan tersebut? Keenam, Telepon dari orang yang sudah meninggal. Tahun 2008, seorang pria bernama Charles menjadi salah satu korban tewas dalam sebuah tragedi kecelakaan kereta api yang memakan korban tewas dengan total 100 orang. Charles menjadi orang terakhir yang jenazahnya berhasil ditemukan. Setelah kejadian naas tersebut, keluarga Charles termasuk tunangan Charles mengaku terus menerima telepon dari Charles. Mereka bilang, dalam panggilan tersebut tak ada suara apapun yang didengar. Setelah momen Henning, beberapa saat, telepon pun kemudian diputus. Pihak yang berwajib memaparkan bahwa Charles tewas di tempat kejadian perkara. Jadi, tak mungkin rasanya Charles bisa memanggil menggunakan konsol tersebut. Ketujuh, panggilan telepon yang tak pernah ada. Suatu hari, sekitar pukul 4 pagi, seorang wanita menerima telepon dari saudara laki-lakinya. Saudaranya tersebut mengabarkan kalau mininya ada masalah. Wanita itu pun memberikan ucapan selamat dan menutup teleponnya. Kemudian, wanita itu pergi ke rumah ibunya. Di sana, ia bertemu dengan saudara laki-lakinya tadi. Wanita itu pun berterima kasih pada saudaranya karena telah memberikan kabar tentang rencana pernikahannya tersebut. Namun, saudara laki-lakinya itu malah kebingungan. Ia mengaku kalau dirinya tak pernah melakukan panggilan telepon tersebut. Saudara laki-lakinya itu pun bercerita kalau pada pukul 4 pagi yang dimaksud tersebut, dirinya sedang menelpon ibunya. Wah, lalu, siapa yang telah menelpon wanita tersebut? 8. Telepon misterius dari kuburan. Seorang pria bernama Frank Jones menjadi duda setelah istrinya meninggal dengan serangan jantung. Istrinya itu sangat menyayangi ponselnya. Sebagai tanda cinta, Frank ikut memasukkan ponsel ke dalam makam istrinya. Tetapi, setelah istrinya dimakamkan, dirinya dan juga seluruh bapak keluarga menerima pesan dan telepon yang aneh. Pesan itu ditulis dengan gaya tulisan yang biasa dipilis oleh sang istri. Tidak ada yang tahu siapa yang mengirim pesan dan juga menelpon itu. Karena, nomor pengguna telepon itu tidak muncul. Jadi, memang agak suram juga yang membayangkan penerima pesan dan telepon misterius seperti itu. Itulah rangkuman panggilan misterius sepanjang masa menurut rangkuman PH Project. Terima kasih untuk Anda yang telah menyaksikan video ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. selamat menikmati. Selamat menikmati.